Tugas tidak berdalam pengayangan terhadap anak yang mengembalikan dua anak meninggal dunia. Demikian. Memang menggunakan peralatan. Barang, barang ya. Barang ya. Warga Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, dikejutkan dengan kejadian tragis pada Selasa, 3 September 2024, dini hari. Dua anak di bawah umur, BL yang merupakan siswa kelas 2 NTS, dan BN yang masih siswi kelas 1 MI, ditemukan meninggal dunia berlumuran darah. Kakak beradik tersebut diduga dibunuh oleh ibu mereka sendiri menggunakan parang saat sedang tidur. Diduga, sang ibu mengalami depresi dan gangguan kejiwaan. Kasat Reskrim Polres Kediri, Kota Ibtu, Fatur Rosikin mengungkapkan, pihaknya telah mengamankan sebuah parang dari tempat kejadian perkara. Parang tersebut diduga digunakan terduga pelaku Ida, untuk melakukan tindakan kekerasan pada anaknya. Kami amankan barang bukti parang dari tempat kejadian perkara, TKP. Kedua orang tua korban juga kami amankan untuk dimintai keterangan, kata Ibtu Fatur. Menurut keterangan Firda, seorang tetangga, terduga pelaku Ida dikenal sebagai pribadi yang pemarah. Ia diketahui berjualan jajanan di mi dekat rumahnya dan sering marah, jika ada pedagang baru yang menjual barang yang sama dengannya. Firda mengaku dirinya tak menyangka bahwa Ida tega menghabisi kedua anaknya dengan cara yang keji. Kota, saat ini telah selesai melaksanakan olah TKP terkait dugaan penganayaan terhadap anak, dua orang anak mengakibatkan korban meninggal. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan. Untuk korban, kita bawa ke rumah sekitar negara untuk kita lakukan otopsi. Dugaan penyelidikan, sementara masih dalam penyelidikan, nanti akan kita berhubungan berlanjut. Sementara dalam penyelidikan, sehat tajam berlaparang, satu bilaparang. Luka yang dialami kepalanya? Di kepala, dua-duanya. Apakah benar ODGC, Pak? Belum, masih dalam penyelidikan. Untuk orang tuanya kemudian? Orang tua, orang tua kita masih intengterkan di Salterasim ya, polisi di kota. Polisi kita sementara bahwa kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tugaan tidak bidana penganayaan terhadap anak yang menyebabkan dua anak meninggal dunia. Simpikan. Memang menggunakan peralatan namanya? Parang, parang ya. Parang ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih setaham. Terima kasih. Terima kasih.